Intro Halo, apa kabar semuanya? Lama tak jumpa bersama kami dan selamat datang kembali di channel Paradox 94 Seperti yang telah kalian ketahui, bahwa serial anime One Piece Ark 1 Okuni sudah mencapai klimaksnya Dan di dalam cerita tersebut, kita disuguhkan dengan berbagai macam pertarungan Yang diantaranya memiliki kesan yang begitu epik ketika kita menontonnya Beberapa karakter inti juga telah memperlihatkan bagaimana mereka berevolusi untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya Maka dari itu di video kali ini, Paradox akan membahas beberapa momen pertarungan epik yang telah terjadi di Ark 1 Okuni Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar Zoro vs Killer Pertarungan ini terjadi ketika Zoro berusaha mengambil pedangnya yang telah dicuri oleh Gyuki Maru Namun saat hal itu terjadi, dari arah yang lain Zoro malah melihat seorang wanita tengah meminta tolong sambil menggendong anak kecil Lantas dalam keadaan itu, Zoro pun tak tinggal diam langsung bergegas menolong mereka Dengan cara menghentikan serangan yang telah Killer lancarkan, disana pertarungan antara Zoro melawan Killer pun terjadi dengan begitu sengit Serangan demi serangan dilancarkan di antara keduanya Namun ketika Zoro tengah bertarung, secara tiba-tiba Gyuki Maru datang dan mengganggu dengan melayangkan sebuah serangan pada Zoro Dan hal itu pun sempat membuat Zoro lengah sehingga membuat dada kanannya harus tertusuk oleh sabit mili Killer Dan meski telah tertusuk sabit saat itu, lantas tak membuat Zoro tumbang Alhasil dengan memanfaatkan senjata mili Killer tersebut, Zoro berhasil membalikan keadaan dan membuat Killer terkapar dengan teknik tiga pedangnya yang bernama Santoryu Purgatori Onigiri Roger VS Shirohige Pertarungan ini terjadi saat flashback Kozuki Oden Dimana Oden pada saat itu telah bergabung dalam kelompok bajak laut Shirohige Kemudian di dalam perjalanan bajak laut Shirohige, mereka pun secara tidak sengaja tiba di sebuah pulau Yang dimana bajak laut Roger saat itu sudah berada disana Lantas ketika melihat hal itu, Oden dengan ambisinya tiba-tiba secara langsung menyerang Roger Namun sayangnya, dengan kekuatannya, Kapten Roger malah dengan mudahnya menumbangkan Kozuki Oden hanya dengan satu serangan saja Melihat anak buahnya dapat dikalahkan dengan mudah Shirohige saat itu terkejut dan langsung bergegas melancarkan serangan balasan ke arah Roger Namun Roger tak tinggal diam dengan senang hati menyambut serangan dari Shirohige Duel di antara dua Kapten pun terjadi disana hingga menuai bentrokan kekuatan haki yang sangat kuat Bahkan saking kuatnya bentrokan tersebut telah membuat lingkungan sekitar terguncang dengan begitu dasyat Tak ada yang mampu menghentikan pertarungan mereka Sehingga pertarungan antara Shirohige VS Roger pun berlangsung cukup lama hingga memakan waktu selama tiga hari Namun sayangnya kita tidak mendapatkan informasi siapakah yang telah memenangkan pertarungan tersebut Kemungkinan besar pertarungan tersebut berakhir imbang dengan kekuatan porsi yang sama hebatnya Akazaya 9 VS Kaido Demi menyelamatkan negeri Wano yang saat itu dikuasai oleh Kaido Pasukan Akazaya 9 bertekad untuk mengalahkan Kaido demi membalaskan kematian tuannya yaitu Kozuki Oden Tanpa tunggu lama setelah sampai di puncak pertempuran Onigashima Pasukan Akazaya 9 pergi ke atap untuk langsung menemui keberadaan Sang Yonko Kaido Dan setelah dipertemukan mereka pun langsung melakukan serangan tanpa memberikan sedikit celah perlawanan kepada Kaido Dan di dalam pertarungan tersebut pasukan Akazaya 9 menggunakan sebuah teknik berpedang yaitu Oden Nitoriu Yang merupakan salah satu teknik berpedang milik Kozuki Oden Lalu dengan seluruh teknik yang mereka miliki serta jurus milik Oden yaitu Oden Nitoriu Togen Totsuka Pasukan Akazaya 9 pun berhasil menyerang tubuh Kaido yang sangat keras hingga menyisakan bekas luka di tubuh naganya Meski di awal pertarungan pasukan Akazaya 9 diberikan kesempatan menyerang habis-habisan Namun nampaknya hal itu tidak membuat Kaido tumbang dan malah dia dapat membalikan keadaan dengan sangat mudah Sehingga saat itu pasukan Akazaya pun dapat ditumbangkan satu persatu oleh Kaido Robin VS Black Maria Pertarungan ini terjadi ketika Sanji berhasil terjebak oleh rencana bawahan salah satu Tobi Ropo yang bernama Black Maria Sanji yang menjadi tawanannya saat itu dia pun dipaksa berkali-kali untuk memanggil Niko Robin agar dapat menghadapi Black Maria Meski awalnya Sanji saat itu menolak Namun pada saat dititik putus asanya yang tidak dapat melawan Black Maria Akhirnya dia pun terpaksa berteriak pada Niko Robin untuk segera dapat menyelamatkannya Hingga pada akhirnya Niko Robin pun muncul mengambil alih pertarungan Sanji yang notabene-nya tidak dapat melawan seorang wanita Kemudian pertarungan antara Niko Robin melawan Black Maria pun berlangsung begitu sengit hingga terjadi cukup lama Lalu di tengah pertarungan Niko Robin sempat terjebak oleh sebuah teknik yang dilancarkan oleh Black Maria Dia pun saat itu dihajar bertubi-tubi hingga tidak dapat berkutik sama sekali Dan ketika dalam keadaan terpojoknya Robin kemudian mengingat keterlampilan yang pernah dia pelajari di masa lalunya bersama dengan Sabo dan Koala Hingga berkat ingatan keterlampilannya itu Niko Robin akhirnya dapat bertransformasi menjadi iblis secara harfiah Dan berkat transformasinya itulah Niko Robin mampu mengembalikan keadaan Hingga akhirnya dapat memenangkan pertarungannya melawan Black Maria JINBEI VS HUSU Sebagai anggota yang terakhir bergabung di kru Bajak Laut Topi Jerami JINBEI memang sudah dikenal dari awal cerita dan merupakan seseorang yang begitu kuat Namun kita masih penasaran seberapa kuat dan seperti apa dia dalam pertarungan sebagai anggota Bajak Laut Topi Jerami Dan pada Arkwano Kuni akhirnya kita telah diperlihatkan dengan pertarungan JINBEI dengan salah satu anggota Tobi Ropo yang bernama WUSU Meski pertarungan ini terlihat seimbang di awal Namun pada akhir pertarungan sebagai pemilik julukan Kesatria Lautan JINBEI telah berhasil menunjukkan kehebatannya dengan cara menumbangkan WUSU dengan teknik yang bernama Gyojin Karate Sanji VS Queen Pertarungan Sanji melawan Queen terjadi ketika coper kehabisan energi akibat efek dari rumble ball saat menghadapi Queen Dan di awal pertarungan saat itu Sanji sempat berhasil menyerang Queen secara habis-habisan Namun sayangnya serangan itu tidaklah mempan bagi Queen Dan di tengah pertarungan mereka Queen meminta pada Sanji untuk segera menggunakan raid suite miliknya Namun Sanji sayangnya tidak melakukan hal tersebut sehingga saat itu membuat Queen pun marah dengan cara melilit Sanji Dan di dalam keadaan tersebut siapa sangka tubuh Sanji tiba-tiba bangkit oleh kekuatan milik Jirma Double Six Yang membuat daya tahan tubuhnya menjadi sangat kuat Dan Sanji yang menyadari kemampuannya telah bangkit itu Kemudian dia mulai meningkatkan kekuatannya dengan menciptakan teknik baru yang bernama Ifrit Jumbo Yang mana dengan teknik tersebut Sanji pun berhasil mengalahkan Queen secara fenomenal Terima kasih telah menonton! Zoro vs King Pertarungan Zoro melawan King dimulai ketika dia kembali bangkit setelah menerima obat pemulihan dari Chopper Sebelumnya Zoro saat itu telah terluka parah akibat pertarungan yang dilakukan sebelumnya melawan Kaido dan Big Mom di atap Onigashima Akan tetapi meski dalam kondisinya tersebut Zoro saat itu tak mau tinggal diam setelah melihat serangan yang telah dilakukan oleh King dan Queen dengan cara brutal Sehingga pada akhirnya dia meminta pada Chopper untuk membangkitkan tubuhnya kembali menjadi normal Di dalam keadaannya itu memang akan berdampak lebih buruk pada tubuh Zoro Namun dia tetap bersikeras dan tidak memperdulikan akan hal itu Kemudian pertarungan pun terjadi setelah Zoro memutuskan untuk melawan King dengan cara satu lawan satu Dia pun akhirnya melakukan pertarungan sengit meski dalam keadaan tubuh yang sudah mencapai batasnya Lalu di dalam pertarungannya Zoro saat itu sempat dibuat kewalahan oleh King yang telah menyerangnya secara bertubi-tubi Dan saat itu pula Zoro juga dibuat kewalahan oleh pedang Enmanya yang malah lepas kendali Sehingga pada saat itu pula keadaan Zoro sangat tidak diuntungkan dan sempat membuat King unggul di dalam pertarungannya Dan selama beberapa saat kemudian setelah Zoro berhasil memahami pola serangan dan cara bertarung milik King Kemudian dia memanfaatkan kondisinya untuk melawan balik hingga saat itu Zoro pun dapat menghancurkan topeng yang dikenakan oleh King Dan di akhir pertarungan pada saat itu Zoro dan King saling beradu teknik pamungkasnya satu sama lain Alhasil dengan teknik pamungkasnya tersebut dengan segenap tenaga yang tersisa dari Zoro pada akhirnya dia pun dapat mengalahkan King Lao dan Kid VS Big Mom Pertarungan ini dimulai ketika aliansi Luffy melawan dua orang Yonko sekaligus Kala itu mereka bertarung dengan sangat sengit hingga membuat mereka kewalahan Dan setelah dirasa sulit untuk dapat mengalahkan kedua Yonko sekaligus Aliansi Luffy pun berencana untuk memisahkan kedua Yonko tersebut hingga akhirnya mereka pun dapat melakukannya Lalu ketika Big Mom dan Kaido berhasil dipisahkan Kid kemudian mulai mencari Big Mom agar dia tidak bisa kembali ke atap Onigashima untuk mengalahkan Luffy Hingga akhirnya setelah mereka dipertemukan Pertempuan antara Kid melawan Big Mom saat itu pun mulai terjadi Dan kemudian di tengah pertarungan mereka Tiba-tiba Lao muncul dengan niatannya untuk juga dapat mengalahkan Big Mom Namun rupanya Kid di sana tidak begitu menyetujui kehadiran Lao yang akan ikut campur dalam pertarungannya Hal itu pun sempat terjadi perdebatan di antara mereka Akan tetapi selang beberapa saat kemudian Akhirnya Kid dan Lao membuat kesepakatan untuk beraliansi sementara untuk mengalahkan Big Mom Tau lama kemudian pertarungan aliansi kedua Supernova tersebut terjadi cukup sengit dengan sebuah ambisi yang sama Saat itu Kid sempat dibuat terkecoh akibat santet yang dilakukan oleh Hawkins dalam pertarungannya melawan Killer Sehingga akibat kejadian itu Kid yang merasa kesakitan telah menjadi maksa yang mudah untuk Big Mom di dalam melakukan serangannya Namun di sisi lain Lao di sana berusaha sekuat tenaga untuk membantu Kid dengan cara menghalau serangan yang telah Big Mom melakukan Hingga beberapa saat kemudian setelah Hawkins berhasil dikalahkan oleh Killer Kid kemudian mulai bangkit dan menyerang balik ke arah Big Mom dengan penuh amarah Namun sayangnya meski Kid dan Lao saat itu telah melakukan pertarungannya bersama-sama Nampaknya Big Mom masih belum dapat ditumbangkan dengan mudah oleh mereka Namun ketika telah mencapai ambang batas kekuatan Kid dan Lao pada saat itu akhirnya telah berhasil meningkatkan kekuatan buah iblisnya pada tahap Awakening Sehingga oleh sebab itu mereka pun dapat mengembalikan keadaan sehingga dapat menumbangkan Big Mom Luffy vs Kaido Pertarungan ini merupakan pertarungan yang paling menarik diantara yang lain pada Ark 1 Okunyi Dari awal cerita memang kita telah diperlihatkan bahwa Luffy sempat beberapa kali mengalami kekalahan dalam pertarungannya melawan Kaido Saat pertama kali bertarung Luffy telah berhasil dikalahkan oleh Kaido dengan Raimei Hakei yang menyebabkannya harus ditahan di dalam penjara Udon Lalu kekalahan kedua terjadi ketika dia dan aliansinya melawan kedua Yonko saat di atap Onigashima Dan tak hanya itu saja ketika pertarungan satu lawan satu melawan Kaido Luffy pun berhasil ditumbangkan kembali hingga terjatuh ke dalam lautan Namun meski begitu seolah tak memiliki arti kata menyerah untuk Luffy Setelah berhasil diselamatkan oleh Momonosuke Dia pun kembali dihadapkan dalam melanjutkan pertarungannya melawan Kaido Bentrukan adu kekuatan Hakei pun kembali terjadi dengan sangat hebat Seolah Luffy dan Kaido itu tidak memiliki rasa lelah pada pertarungannya Kemudian di saat pertarungan yang ini terjadi Pertarungan Luffy dengan Kaido sempat terganggu oleh kemunculan salah satu anggota CP Zero di tengah mereka Dimana hal itu telah menyebabkan Luffy kembali tumbang untuk kesekian kalinya Kemudian setelah melihat Luffy yang mengalami kekalahannya berulang kali Kaido saat itu mengklaim bahwa Luffy telah kalah-telak di dalam pertarungannya Akan tetapi siapa sangka di sisa kekuatannya Luffy Kekuatan buah iblis miliknya tersebut malah bangkit dan mulai memasuki tahap awakening Lalu di dalam mode awakeningnya tersebut Luffy pun dapat mengembalikan keadaan dengan pertarungannya yang cukup dibilang konyol Dengan membuat Kaido berulang kali seperti menjadi bahan mainan di dalam pertarungan Saat itu Luffy seolah memiliki kebebasan yang mutlak dengan tingkat kekuatan awakeningnya tersebut Dia juga sudah mencapai kekuatan tempur mode Gear 5 dengan memiliki julukan sebagai kekuatan sang Dewa Matahari Lalu berkat kekuatannya tersebut Akhirnya Luffy dapat mengembalikan keadaan dengan berhasil menumbangkan sang Yonko terkuat Yaitu Kaido Ya, itulah beberapa momen epic pertarungan Ark Wano Kuni versi Paradox Jika ada masukan atau kalian memiliki kesan yang berbeda pada pertarungan di Ark Wano Kuni ini Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya Salam Paradox